Halo, selamat datang di channel Cynix Technical. Kali ini saya akan share mengenai upgrading Nutanix OS. Yang kita butuhkan adalah Nutanix OS metadata file dan binary file. Dua file tersebut dapat kita download di portal Nutanix. Sebelum kita download, saya akan show dulu existing versi dari Nutanix OS yang terinstall di box demo. Untuk cek, kita bisa klik gear icon, upgrade software, dan kita bisa lihat existing versi dari Nutanix OS. Untuk download, pastikan kita memiliki credential untuk login ke portal Nutanix. Pilih support portal. Pilih download, dan pilih AOS atau Nutanix OS. Download metadata file atau .json file, dan binary file. Setelah kita download, maka kedua file tersebut kita upload. yang pertama adalah metadata file-nya, dan yang kedua adalah binary file-nya. Metode yang kita lakukan dalam demo kali ini adalah manual, artinya kedua file tersebut kita download dulu ke box station, baru di-upload ke Nutanix box. Cara lain kita bisa menggunakan automatic update, artinya Nutanix box harus terkoneksi ke internet, maka setelah dilakukan cek, jika ada OS baru, dia akan melakukan download kedua file tersebut, dan nantinya akan ada pilihan untuk melakukan upgrade. kedua file tersebut. Dan nantinya akan ada pilihan. setelah proses upload selesai selanjutnya adalah proses upgrade kita klik upgrade dan update now klik yes maka proses upgrade akan dimulai yang dilakukan selama proses upgrade adalah Notanix OS akan di install dan di upgrade ke salah satu node terlebih dahulu dan nantinya akan dilakukan proses rolling upgrade artinya setiap node akan di upgrade secara bergantian tanpa harus melakukan shutdown atau migrate dari VMVM yang running di Notanix untuk prosesnya kita bisa lihat di task selamat menikmati selamat menikmati proses upgrade dari Notanix OS membutuhkan waktu sekitar 45 menit dan selama proses itu kita make sure tidak ada issue dengan power ataupun koneksi antar node nya dan selama proses upgrade nantinya setiap node akan melakukan reboot sehingga kita butuh login ke IP lain dari CVM untuk memonitor proses dari upgrade karena saat reboot proses service yang running di node tersebut juga akan melakukan restart terima kasih telah menikmati dan selamat menikmati terima kasih telah menikmati terima kasih telah menikmati oke 3 node sudah selesai proses upgrade nya tinggal menikmati tinggal menunggu satu node lagi dan jika setelah semua node terupgrade maka versi yang ada di dashboard juga akan berubah kita bisa cek lagi melalui gear icon upgrade software dan jika ini sudah selesai maka versinya juga akan berubah terima kasih telah menikmati terima kasih telah menikmati selamat menikmati oke proses upgrade nya sudah selesai dan kita akan verify untuk versinya demikian video kali ini thanks for watching terima kasih telah menikmati